mengapa kamu merintahkan menurut orang untuk melakukan amal kebaikan dan kamu sendiri melupakannya, tidak melakukannya ternyata telah tegaskan oleh Ibnu Qasir sebagaimana telah menutip pendapat Abdul Razak yang dimaksud dengan itu adalah Bani Israel Bani Israel karakternya itu mereka menyeru memerintahkan, mengajak, berda'wah untuk ta'at kepada Allah SWT menyeru manusia termasuk juga bukan hanya taqwa, tapi melakukan amal kebaikan bilbiri dengan bakti tapi sayangnya apa yang disampaikan tidak di diamalkan bahkan Allah menegaskan juga kalau firmannya maka sangat disayangkan apa yang kita ucapkan itu tidak dipraktekkan maka ternyata kalau kita tidak memperaktekkan apa yang telah kita ucapkan maka lari dari petunjuk Allah SWT ada juga yang pendapat yang menyatakan ahlul kitab wal munafikun jadi yang dimaksud dengan mereka manusia yang menyeru amal kebaikan yaitu ahlul kitab dan orang-orang yang munafik ini pendapat Ibn Juraiz Mereka memerindahkan mereka mengajak mereka menyuruh untuk berkuasa manusia untuk sholat dan mereka berdakwa mengajak untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana mereka menyuruh kepada manusia tapi sayangnya tapi berbeda mereka tidak mempraktekannya dan jauh dari petunjuk Allah SWT yang digambarkan oleh Ibn Juraiz bahwa ahlul kitab dan orang munafik juga mereka memerintahkan amal kebaikan dengan giginya kepada manusia apa makna dari engkau lupa terhadap diri kamu ayetatrapunaan kusakum yaitu tadi kita cuma menyeru saja mengajak tapi tidak mempraktekan naudu naudu mudah-mudahan tadi kita bukan hanya sebagai khotib bukan hanya sebagai penceramah termasuk pada diri kita sendiri kalau kita tadi menyeru mengajak anak kita melakukan amal kebaikan kita dulu yang mencetokkannya mudah-mudahan tidak kafur makdanan indahullah antakulu malatapan waantum batlunaan kita apalatakilun sedangkan kamu telah membaca alkitab atau at-tawra apalatakilun ayetan haunan lasa anil kubri yakni bermakna kau menyejah engkau mencegah engkau melarang manusia anil kubri dari kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga ia tadi untuk senantiasa percaya kepada kenabian wal ah di minat taurati termasuk juga dalam at-taurat tapi sayangnya bani israel termasuk juga al-munafikun ahlul kita mereka melupakan dirinya sendiri ternyata mereka lupa terbiri mereka sampai akhirnya mereka mengkufuri juga dengan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya di tasdiki rusuli untuk membenarkan rusul-rusul bahasanya beriman kepada para para rusul para nabi para rusul nah ini diantaranya yang dinyatakan oleh Ibnu Kasir bicara tentang atau murunan nasad surah al-baqorong ayat 44 pendatunya kita harus hati-hati dengan apa yang kita sampaikan lebih cenderung hitamnya walaupun kepada bandi israel lalu kita tapi bisa kita praktekkan dalam hidupan hari-hari kalau kita sebagai guru kalau kita sebagai bos sebagai atasan kalau kita sebagai orang tua mertua dan sebagainya pendatunya apa yang kita bacakan apa yang kita sampaikan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya yaitu ayat 45 ini bicara tentang kalau minta pertolongan ada dua resep resep orang sukses apa resepnya Allah berikan resepnya Allah telah menegaskan makanya kalau kita jadi ada kita minta pertolongan hanya kepada Allah kita beribadah hanya kepada Allah kita minta pertolongan gak usah jauh-jauh nih pak kalau umpamanya bapak lagi jogging jogging apa jalan pagi-pagi gitu ya lari-lari kecil atau apa lagi jogging ke perumahan lewat ada anjing gede pak ngejar-ngejar pak ade lah gitu biar gampang ya kan pak ade lagi lari nah lagi lari kemudian dikejar anjing apa yang pak ade lakukan kira-kira lari atau manggil yang punyanya yang mana kira-kira nah kalau lari dikejar iya kan udah gitu anjingnya lagi gila lagi ya nah ada dua kemungkinan bisa kita lari dikejar atau kita nongkrong ambil batu ini kan biar supaya dia lari atau cara yang ketiga ya kan kita minta tolong kepada yang punya anjing kalau yang punya anjing kan gampang tinggal disuitin aja dikepanggil namanya blackie balik lagi balik lagi artinya kita sedang genting sedang dikejar sama anjing aja kita harus minta tolong kepada yang punya apalagi kalau kita sedang ada masalah hendaknya kita mendatangi kepada yang memiliki semuanya sering kita kalau ada masalah berdoa ya Allah masalah saya banyak benar ini tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dia minta pertolongan kepada Allah ternyata dilubah statementnya pak redaksinya wahai masalah Allah yang maha besar semua pasti orang ada masalah kan pak ya gak ada yang ada masalah gak usah jauh-jauh lah pak semua yang ada masalah ya kan gak usah jauh-jauh sampai Umar bin Khotab aja ada masalah juga ada dalam riwayat dinyatakan suatu ketika ada sahabat salah seorang sahabat dia mau curhat kepada Umar bin Khotab terus kemudian sholat habis sholat harapannya dia bareng-bareng tuh dalam ke rumah ke Umar ternyata Umar udah masuk di luar ketemu sama istrinya dia rencananya mau curhat bahwa istrinya bawel ber cerer banget marah-marah gitu kan eh ternyata rencana dia mau curhat pak ternyata ketika dia dateng baru depan belum Assalamualaikum dia dengar Umar bin Khotab dimarahin pas dia pikir-pikir ternyata galakan bin yang Umar akhirnya gak jadi tuh akhirnya pulang tuh karena pulang ditanya pas besoknya katanya mau curhat mau ada masalah iya saya rencananya mau curhat tentang istri saya yang galak yang bawel ternyata ada yang lebih bawel lagi nah sabarnya itu Umar bin yang not artinya yang kita lihat semua orang pasti ada masalah kenapa istri kita pak sampai dia marah karena boleh jadi capek dengan anak dan lain sebagainya nah makanya diatakan resepnya kalau kita minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bisa sabar dengan sabar dengan sholat sabar makanya orang yang sabar orang yang bersyukur masuk surga pak syukur dan sabar itu masuk surga eh akhirnya ada pak suaminya karena dengar pengajian orang yang sabar orang yang syukur itu masuk surga akhirnya cerita kepada istrinya istrinya lagi mau kondangan pak lagi dandang kenapa itu ya dia cerita Alhamdulillah mama ya kan saya ayah bersyukur punya istri cantik bener eh kata istrinya begini iya ya orang yang syukur sama orang yang sabar masuk surga maksudnya apa ma ma apa ayah bersyukur punya istri cantik seperti saya saya bersabar banget punya suami jelek banget tapi bukan itu maksudnya jadi yang menyatakan wasna'ilu bisogri wasolat dengan sabar coba kita lihat nih pak sabar yang benar itu ibarat ayam mengerami telur sabar yang sejati itu sesuai dengan prosesnya dengan prosesnya kalau ayam diramin ayam kamu biasanya berapa hari 21 hari baru terlihat hasilnya apakah netes atau jadi telur tembuk tapi ayam dikategorikan tidak sabar kalau ayam mengerami bukan telurnya yang dirami itu adalah marmer telur marmer tau tak namanya pada lain lihat telur marmer itu telur marmer itu gedenya lebih gede dari batu cincin yang bapak punya ya pak adek itu batu cincin itu marmer gede jadi orang yang sabar itu sesuai proses kalau tadi telur diramin puluhan tahun kayak kira bisa netes ya itu bukan sabar sabar ada prosesnya ada semua orang pasti sabar memang sulit ya kan gampang di ucapkan sulit dipraktikan tapi kalau orang yang beriman insyaallah mudah karena Allah memberikan resep kalau minta tolong itu dengan sabar coba kita lihat pak kalau bapak-bapak punya masalah mobil bapak bannya bocor kira-kira gimana itu minta tolong siapa gak kira bengkel tukang tambel tapi ingat ketika datang ke tukang tambel pertanyaannya apakah tukang tambel langsung mengeksekusi tidak ditanya dulu pak ini apa bocor apa tambah angin gitu ya nah ya kita bilang ini gak tau nih pak tapi kayaknya sih bocor kalau dicek baru dicek eksekusi artinya manusia gak tau bapak datang ke dokter lagi sakit apakah langsung diobatin apa ditanya dulu dicek dulu nih ditanya dulu kan baru di dicek baru dikasih obat kalau Allah tidak perlu lagi Allah mengetahui alimul gaibi wasyahad Allah mengetahui apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat ternyata pak solat itu sulit berat apalagi solat berjamatan wa innaha lagabira